Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Salam Sang Debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau Hanya bertanya terus ya Kawan-kawan Jumpa lagi kita pada malam hari ini Setelah Tiga malam sebelumnya kita jumpa Jumpa terus Semoga Doakan kalian kita jumpa tiap hari ya Hanya saja mungkin besok Dua hari ke depan Saya mau kontrol lagi ke pekan baru Doakan kalian tidak ada penyakit lagi Di dalam diri saya ini ya Biar kita makin hari makin Asik bicara firman tuannya Ya Nah Ada disini yang mau bertanya melalui Apa ya Ini sudah banyak sekali yang antri ya Saya bukakan dulu satu-satu Saya kasih alamatnya Sirap ubi rasap Apa ini ya Sirap ubi rasap Maksudku dalam ajaran Kristen Saya bertanya apa benar Hanya manusia yang diperintahkan menyembah Tuhan Untuk menguatkan iman kepercayaan saya Ya kalau di kami memang yang berakal yang menyembah Tuhan Kambing tak menyembah Tuhan ya Batu pun tak menyembah Tuhan Karena Orang-orang yang berakal lah yang mengerti Akan Tuhan itu apa Batu itu tidak mengerti itu Tuhan apa Kambing juga tidak mengerti itu Tuhan apa Jadi Kalau di dalam ajaran Kristen ya betul Hanya Orang-orang berakal atau manusia lah Yang disuruh menyembah Tuhan ya Nah Sekarang ada lagi pertanyaan Nah ini ya Bang SD apakah ada ayat yang secara eksplisit Yang mengatakan Tuhan menciptakan manusia di surga Kalau saya sudah memberikan ayat yang secara eksplisit Yaitu Yesaya 45 ayat 12 dan kejadian 6 ayat 6 Ayat yang kamu berikan tidak menjelaskan secara eksplisit Sekarang mari kita buka ya Yesaya 45 ayat 12 Yesaya 45 Yesaya 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 Idea itu Aduh matah aku ni kadang sudah kurang awas dia ya Samuel Nehemiah Esther Yesaya Yesaya 45 Yesaya 45 ayat 12 Akulah yang menjadikan bumi Kata Tuhan kan Dan yang menciptakan manusia di atasnya Ya Begini kawan Ketika Tuhan menciptakan Bumi Ya kan Apakah manusia sudah ada Kan belum Maka dibilang Tuhan juga Tuhan menciptakan manusia yang ada di atasnya Memang semua manusia ada di atas bumi Maka Tuhan lah yang menciptakan Manusia yang di atas bumi lho Ngerti ya Nah Jadi bukan ayat ini langsung mengatakan Bahwa Tuhan menciptakan manusia di bumi Bukan Bukan begitu Ya Nah ini Akulah yang Ya Akulah yang menjadikan bumi Dan yang menciptakan manusia di atasnya Jadi Setelah Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Maka dia diusir dari Taman Eden Maka dia ke bumi Dan Adam dan Hawa itu termasuklah itu Manusia yang diciptakan Tuhan Ya kan Yang di atas bumi Nah bukan berarti Ayat itu mengatakan Bahwa Adam dan Hawa Diciptakan di atas bumi Paham ya Tetapi Dan yang menciptakan manusia di atasnya Jadi Adam dan Hawa itu Dulunya Dia diciptakan Taman Eden Setelah keluar dari Taman Eden Maka dia ke bumi Dia kan belum mati Maka Tuhan mengatakan Aku juga yang menciptakan Siadam dan Hawa Yang di atas bumi Betul Tidak salah Tetapi ayat itu tidak mengatakan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa Di bumi Semoga Abdullah Tomat Paham ya Kalau dia cerdas Kalau dia tidak cerdas Ya tetap berkutat dengan Kalimat ini Balik-balik disitu Yang menciptakan manusia di atasnya Ya kan Jadi seluruh manusia yang di atas bumi ini Diciptakan Tuhan Betul Bukan berarti Tuhan mengatakan Seluruh manusia Yang di atas bumi ini Diciptakan di bumi Bukan Tapi seluruh manusia yang di bumi ini Diciptakan Tuhan Ya Paham ya Adam dan Hawa Apakah diciptakan di atas Di atas bumi Tidak Tetapi Dia adalah manusia Atau bagian dari manusia Yang di atas bumi Ya Paham ya Ada lagi pertanyaan Biar kita bahas ya Nah itu alamatnya Sudah saya kasih Bagi yang mau masuk diskusi Bagi yang mau masuk diskusi Silahkan ya Apa lagi nih ya Ini Selain manusia Apakah malaikat juga menyembah Tuhan Nah definisi malaikat itu kan sudah jelas Yakni pelayan Tuhan Kalau dia pelayan Tuhan Maka dia hanya patuh kepada Tuhan Tunduk kepada Tuhan Tak usah pun diperintah-perintahkan Dia memang menyembah Tetapi menyembah yang dimaksud disini adalah sebuah pilihan Itulah manusia Dia bisa menyembah Tuhan Bisa tidak menyembah Tuhan Kan demikian Saya pikir Sirap Ubi Rasap ini Cerdas Ternyata Halo dia juga Halo dia Kalau dia membilang Apakah Iblis menyembah Tuhan Iblis tidak menyembah Tuhan Karena dia adalah Yang Bapaknya kejahatan Paham ya Apakah malaikat menyembah Tuhan Ya jelas Seluruh malaikat menyembah Tuhan Tidak satu pun yang tidak menyembah Tuhan Karena malaikat itu adalah pelayan Tuhan Apakah manusia menyembah Tuhan Manusia ada yang menyembah Tuhan Ada yang tidak menyembah Tuhan Ya makanya saya bilang Cobalah Lebih cerdas lagi ya Kalau batu Tidak pernah diperintahkan Tuhan menyembah Tuhan Ya Tidak nampak link untuk masuk Tadi dah saya Apakannya Ini Bang SD apakah binatang yang di sorga berkembang biak Maaf ya kawan-kawannya Sini ada hujan Aku tutup dulu apanya Kuat juga nanti petirnya Hujan kawannya Sorry Bang SD Apakah binatang yang di sorga berkembang biak Nah Kita buka kejadian satu Kayak gini-kayak gini Pertanyaan singkat aja lah ya Enak dilihat kan Jangan panjang-panjang Tak apa-apa Ya Kita buka ya Ini saya buka Kejadian satu Mengenai hewan Mulai di Ayat 20 ya Kejadian satu Ayat 20 Berfirman Lala Endaklah di dalam air berkeriak malu yang hidup Dan endaklah burung berterbangan di atas bumi Melintas cakrawala Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar Sekolah jenis malu yang bergerak Dan perkeriapan dalam air Dan segala jenis burung yang bersayap Alam melihat bahwa semuanya itu baik ya Dari sini ya Lalu alam memberkatinya Semua itu Memberkati semua itu Firmanya Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah Serta penulia air dalam laut Dan endaklah burung-burung di bumi bertambah banyak Ya Jadilah petang jadi pagi Itulah hari kelima Jadi Pada hari kelima Tuhan memerintahkan hewan berkembang biak di Bumi Bukan di Sorga Maka kita lihat penciptaan hari Kejadian dua Ini setelah Adam dan Hawa Hawa mulai dibuat ya Ini sudah Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden Akhirnya Baru Tuhan membuat berbagai pohon Sungai mengalir Ya Sama pohon Nah ya Nah ini Mulai membuat penolong sepadan Nah Ayat 19 Lalu Tuhan alam membentuk Dari tanah segala binatang hutan Dan segala burung di udara Dibuatnya semua kepada manusia itu untuk tidaknya Bagaimana ia menamainya Seperti nama yang berkemasuk kepada tiap-tiap makhluk hidup Demikianlah nanti nama makhluk ini Nah perhatikan Bahwa Kalau di kejadian satu Tuhan menciptakan Hewan kan hanya dengan berfirman Jadilah hewan Jadilah binatang melata Jadilah burung segala macam Kalau yang di taman Eden Tuhan menciptakan dari tanah Dibentuk dulu Nah ini Jadi Makhluk-makhluk sorga itu Itu dibentuk Tuhan Sekalipun itu hewan Itulah sebabnya Hewan di sorga itu Seperti si ular itu Kan Dia berkaki Engkau Tidak berjalan lagi dengan kakimu Katanya kan Sementara ular yang di bumi kan tidak Udah Dengan perut ya Mohon dibedakannya 20 manusia itu memberi nama Kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Sekala binatang Hutan Tetapi bagian saya tidak Menjumpai penolong Sepadan dengan dia Ya Paham ya kawan-kawannya Jadi Bahwa Tuhan Ayat 19 ini Membentuk dari tanah Segala binatang ular Yang di taman Eden Ingat ya kejadian 2 Ayat 19 ini Bukan di bumi lagi Tapi di taman Eden Karena di bumi Tinggal berfirman Jadilah Hewan-hewan Burung-burung Maka jadi ya Oke Sekarang ini sudah banyak yang masuk Beritas-karitas Silahkan Malam bang Malam-malam Silahkan langsung Langsung bang ya Mau tanya Tentang Apa Tritunggal ya Yang selama ini Yang jadi perdebatan Tritunggal Apakah Apa Konsili Nekea Itu berpengaruh Besar terhadap Tritunggal Atau bagaimana Kalau kita berbeda Tentang Tritunggal Kan sering Dibilang sesat Atau bagaimana Sedangkan Keselamatan Itu di dalam Nama Tuhan Yesus Nah seperti itu Bagaimana pendapat Abang mengenai hal ini Oke Aku jawab ya Peritas-karitas Saya jawab Bahwa Konsep Tritunggal itu Tidak ada urusan Dengan Konsili Nekea 325 Maka kita rujuk Kepada Isi Bibel saja Kejadian Satu Ayat Satu sampai Tiga Di situ Sudah dijelaskan Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan Bumi Artinya Di kejadian Satu ayat satu Sudah dijelaskan Bahwa ada Sesuatu Pencipta Langit dan Bumi Dan diberilah Nama itu Tuhan Ya kan Nomor dua Bumi belum berbentuk Kosong gelap Gulita menutupi Samudera Dan roh Allah Melayang-lain di atas permukaan air Nah kan Nah disini kata kuncinya Berkali-kali saya ulang Jangan kalian lihat roh Allahnya Tetapi disini ada Kalimat gelap Gulita menutupi Samudera Kalau yang Berterbangan itu Atau yang terbang itu Adalah Tuhan Maka Tuhan itu adalah Terang Tuhan tidak gelap Tuhan terang Itulah sebabnya Di Wahyu dikatakan Bahwa Sorga Sorga itu Diterangi oleh Cahaya Tuhan Jadi Kenapa Bumi ini Masih gelap Gulita Padahal roh Allah Sudah melayang-layang Di atas permukanya Itulah yang Seperti saya katakan Bahwa Sumber gelap itu adalah Ditutupnya Sorga oleh Tuhan Sehingga Cahaya sorga Tidak keluar kemana-mana Hanya di dalam sorga Itulah sebabnya Semua di luar sorga Itu gelap Ya Itulah sumber Gelap pertama Nah kemudian Dibuat di situ Roh Allah melayang-layang Bahwa roh itu Melayang-layang Tetapi Bahwa sumber terang itu Dari Tuhan Tuhan itulah sumber terang Maka kita baca lagi Di kejadian saat tiga Berfirman Lala Jadil terang Lalu terang itu jadi Ya kan Bahwa Sumber terang Untuk bumi Itu berasal dari Firman Tuhan Firman Tuhan itu siapa Itulah Yesus Jadi Sumber terang untuk bumi itu Dari firman Tuhan Itulah sebabnya Kita memiliki Yang namanya Firman Tuhan Menerangi seluruh bumi Itulah namanya Kitab suci Menerangnya Orang bilang Sumber terang itu Matahari Matahari Sumber terangnya dari mana Masih kita pertanyakan terus Itu kan Dari inti matahari Katanya Oke sudah selesai Terakhir habis Kenapa Ya dari yang menciptakan matahari Siapa yang menciptakan matahari Firman Tuhan Ya Jadi Sumber terang itu Jadilah benda penerang Katanya Itu adalah Firman Tuhan Ya Jadi Sudah Saya jawab Semoga kalian paham Apa yang saya maksudkan Bahwa Tritunggal itu Tidak ada hubungannya Dengan konsil Indonesia Nah sekarang Apakah Memahami konsep Tritunggal Merupakan jalan keselamatan Iya Kalau kalian Tidak percaya Kita sudah buka Kisah para rasul kemarin Kan Kisah para rasul 8 ayat 16 Orang dibaktis Tanpa menyebut Nama Bapak putra Dan roh kudus Maka roh kudus Tidak turun Ke atas mereka Kan demikian Artinya itu Sebuah konsep Yang tidak bisa dipisahkan Satu-satu Satu-satu Wah Sekarang itu Keselamatan ada Di dalam Yesus Betul Keselamatan ada Di dalam Yesus Yesus yang mana Pertanyaan saya Kalau kalian selalu Menganggap bahwa Yesus itu masih di bumi Kalian salah besar Itulah sebabnya Simsalabin banyak Bersalahan Dalam hal ini Orang itu selalu Menganggap Yesus masih di bumi Selalu mengatakan Tuhan jadi manusia Manusia terus Yesus itu jadi manusia terus Tak pernah berubah Ya kan Jadi manusia terus Sementara Yesus sudah Tidak di bumi lagi Kan demikian Maka harus dipisahkan Ampat Tentang keberadaan Yesus Yang pertama Itu firman Allah Juhan yang satu Satu pada mulanya Adalah firman Allah Bahwa Yesus itu Mula-mula sekali Sebelum dia jadi Yesus Itu namanya firman Allah Harus kalian pahami Konsep itu Setelah itu apa Yesus turun ke bumi Firman tadi itu Menjadi manusia Terus konsep ketiga Adalah apa Firman itu Kembali kepada yang punya firman Kan demikian Duduk di sebelah kanan Allah Bapak katanya Yang Maha Kuasa Baru nanti yang terakhir Pada hari penghakiman Firman itu kembali lagi Menjadi Yesus Atau namanya itu Dengan tubuh kemuliaan Dia tidak daging lagi ya Kalau fasa kedua kan Firman jadi daging Kalau yang ketiga Tidak jadi daging lagi Dia sudah datang sebagai hakim Nanti ya Semoga kalian paham Yang ku masukkan ini Nah ini Apakah di sorga Ada nafsu seksual Di sorga Sesuai firman Tuhan Adam dan Hawa Dikawinkan di taman Eden Tapi dikawinkan saja Dijadikan dia jadi Suami istri Kita baca dulu Kejadian dua ini Ketika sudah Diciptakanlah si Hawa 16 Yang tadi ya 18 ya Sama 20 Tuhan melihat Tidak ada penolong Yang sepadan Maka Dibuatlah manusia Ya kan Ayat 22 Dan dari Rusuk yang diambil Tuhan ala dari manusia Dibangunnya lah Seorang perempuan Lalu dibawanya Kepada manusia Lalu berkata manusia Inilah dia tulang Dari tulangku Ia akan dimana Perempuan Sebab dia diambil Dari laki-laki Sebab seorang Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga kedua Menjadi satu daging Inilah pernikahan Mereka ya Mereka berdua Telanjang manusia Dan istrinya itu Tetapi mereka Tidak merasa malu Jadi Di taman Eden itu Adam dan Hawa Sudah dinikahkan Tuhan Tetapi Mungkin kalian Akan bertanya Apakah mereka Sudah melakukan Hubungan seksual Karena mereka Belum punya pengetahuan Masih Tidak ada malu Masih Nang ning Nung Nang ning Nung Masih gitu-gitu ya Kayak baby itulah kan Baby sama baby Kalian dekatkan Dia tidak tahu Apa-apa itu Begitulah dulu manusia Kenapa baby sama baby Tidak tahu apa-apa Karena dia Tidak punya Pengetahuan Tentang itu Maka dia santai aja Main-main aja Seperti itu ya Tetapi Itulah sebabnya Tuhan Memerintahkan Di kejadian satu Dia beranak Cucu di bumi Karena Tuhan Sudah mengatakan Beranak Cucu di bumi Maka Tuhan Harus membuat Satu jalan Mereka ini Biar ke bumi Apa jalannya Itulah dengan Pohon pengetahuan Kan itu Urut-urutannya Maka dibuatlah Pohon pengetahuan Sehingga Adam dan Awam makan Sehingga mereka Dibuang ke bumi Dan di bumi Mereka beranak Cucu Karena sudah punya Pengetahuan Sehingga si Hawa Adam melihat si Hawa Tidak hanya lagi Melihat seonggok Batang pisang Seperti batang pisang Biar-biar Nair Sudah mengerti dia Oh ini yang enak-enak Ini Sudah punya pengetahuan Dan sudah diizinkan Dia beranak cucu Petir Sabar ya Itulah sebabnya Adam dan Hawa Sudah bisa beranak cucu Jadi kejadian Ampat Itu empat lima Kain dan habil Itu anak pertama mereka Ya Semoga kalian paham Yang saya maksud ya Duluan Sang debater Firman Allah atau Allah Ini Ini pertanyaan yang bagus Eh Mana Sang debater Mana duluan Sang debater Firman Allah Atau Allah Nah Untuk memahami konsep ini Kalian kan sudah dikasih tahu Bahwa firman Allah Bersama-sama dengan Allah Maka firman adalah Allah Mana lebih dahulu Ketika saya lahir Suara saya Nyawa saya Roh saya Atau tubuh saya Tidak mungkin Tubuh saya datang duluan Rohnya menyusul Berarti mati Roh itu Kalau tidak ada di dalam diri kita Berapa menit Berarti mati Namanya Tidak berroh mati Tidak mungkin Suara kita duluan datang Wee Wee Katanya Sementara rohnya Tidak ada di dalam dirinya Tidak mungkin itu Tidak mungkin rohnya Duluan datang Roh hantunya Duluan datang kan Dagingnya menyusul Keberikutnya Tidak mungkin Dengan Tuhan Adam tidak bisa itu Tubuhnya Tubuhnya aja Dihidupkan Tubuhnya aja Dan tidak bisa Ketika si Adam Hadir Memang tubuhnya Dibentuk Tuhan Karena Tuhan ingin Serupa dan segambar Ya Maka dari itu Dibuatlah si Adam Dan ditiupkan Arti hidup Disitu si Adam Rohnya berada Di dalam tubuhnya Dan suaranya Juga berada Dalam tubuhnya Ketika dia belum Bersama-sama semuanya Itu namanya Adalah Benda mati Atau patung Kan dibentuk Tuhan Jadi setelah si Adam Maka adalah si Hawa Si Hawa juga demikian Maka setelah itu Barulah ada manusia Seperti kita sekarang Dimana manusia Yang terlahir sekarang Yang datang ke bumi ini Tidak akan pernah Rohnya lebih dulu Menyusul Baru tubuhnya nanti Dua jam kemudian datang Tidak ada itu Atau tubuhnya Dulu menyusul Rohnya nanti Dua jam kemudian datang Matilah dia Paham ya Jadi itu bersama-sama Saya jawab Sekarang masuk Jasman Borneo Silahkan Halo Jas Silahkan Malam Bang Ya Silahkan Ya Sebetulnya ini Yang saya mau tanyakan tadi Seks di sorga ini Ya silahkan Karena saya empat Alot kemarin Di channel Kanuru Yang itu Yang ganti-ganti nama Alex Muslim Sekalinya juga itu Indra Muslim Sama itu Ya Ganti-ganti nama terus Jadi Sebetulnya Kan saya juga Masuk berkomentar Bahwa seks di sorga Itu tidak ada Kita disana itu Senang-senang aja Kerjaan Kalau makan mungkin Kalau kita saling mengenal Satu yang lain Ya mungkin Saya bilang mungkin Karena Saya jawab Karena kita kan Tidak pernah Pulang dari sana Hanya kita Membaca firmannya Bahwa ya Kalau nanti Kita Di sorga Ya begini Mungkin itu Bang Masalah saya Satu Yang saya mau Yang saya mau Masukkan aja Ini Bang Itu kan ada Di Mana-mana tempat Bang Bisa mungkin Abang Kader Di Sumatera juga Sulawesi Kalimantan Supaya ada Generasi Ini Karena itu Sangat penting Bang Karena saya Lihat Sang debater Ini kan Boleh dibilang Dengan Pak Layar Telogia Hampir-hampir Tidak ada Seperti ini Orangnya Maksud saya Jadi Baiknya Ya dikader Supaya ada Generasi Nanti Supaya Kita Ini Saya juga Bang Termasuk Apa namanya Ya Untuk Menyampaikan Sesuatu Ya Kadang-kadang Ya masih Senin Kamis Kata-katanya Ya tetapi Saya ini Selama ini Saya merasa Apa namanya Ya Melihat Abang ngomong ini Ya belajar juga Sambil belajar Sambil kuliah lah Supaya kita bisa Juga Ya Ya jadi Terima kasih Ya Dengan nadirnya Proget ini Kita bisa Diberi pandangan Wawasan Semakin bertambah Pengetahuan Ini Yang penting Karena Bagus sekali Apologet ini Sudah terbuka Semua Semua Bisa masuk Siapapun bisa Tidak dibatasi Oleh ruang Dan waktu Yang penting Kita ya Ada Ada kuota Ada apalah Bisa Bisa berkomentar Di sini Kira ya Itu saja Bang Makasih Semoga selalu Sehat Bang Tuhan Yesus Terima kasih Pak Jasman Borneo Memang Itulah Kendala Saat ini Kawan-kawannya Penerus-penerusnya Itu Sulit kita Bina Karena ini Nanti Menyangkut Kenyamanan Dan Menyangkut Mental Dan Menyangkut Keberanian Saya dulu Pernah Mendidik orang Itulah Si Depit itu ya Sekarang Dia sudah Sarjana hukum Bahkan Waktu debat Sama Moko Ginta Itu kan Dia yang Mau saya Ajak Waktu itu kan Cuma tidak Dijinkan Bapak Sampai dia Pekan baru Tinggal Mau masuk Ke ruangan Lagi kami kan Dia berani Waktu itu Masih Sema Kelas Dua Tapi Yaitu Makanya Aku bilang Kenyamanan Setelah dia Kuliah Dia mulai Bekerja Nyaman Dia tidak Mau lagi Masuk Ke Sistem Seperti Ini Tapi Mungkin Nanti Siapa Tahu Bisa Berubah Lawan Daripada Orang-orang Seperti Kami Menyangkal Diri Jadi Jangan Kira Orang-orang Seperti Kami Ini Pekerjanya Gampang Cuap-cuap Aja Gini Cuap-cuap Aja Bahkan Ada yang Bilang Teologinya Ngawur Gini Ngawur Menurut Kau Karena Apa yang Kau Pikirkan Tidak Sama Dengan Apa yang Kupikirkan Sehingga Kau Mengatakan Ngawur Ketika Kau Beri Kesempatan Menguji Kau Lari Inilah Paling Jengkel Aku melihat Orang-orang Kristian Kadangnya Tapi Bisa Jadi Itu Halode Halode Yang Menyamar Jadi Kawan-kawan Begitulah Kondisinya Oke Saya Adari Seseorang Dia Sudah Pandai Gini Gini Tetapi Mental Di Dalam Dirinya Belum Lagi Datang Orang Tuanya Kau Jangan Gitu Hati-hati Sudah Pulang Apa Big Boss Begini Bokono Takut Ya kan Kau Jangan Begini Bokono Begini Bokono Biarkan Aja Tuhan Saja Yang Berurusan Dengan Mereka Takut Hal-hal Seperti Ini Itulah Yang Paling Sulit Untuk Diajarkan Kalau Saya Karena Memang Hidup Saya Dulu Kaca 2008 Jadi Saya Memutuskan Atau Memilih Hidup Saya Untuk Jadi Seorang Pendebat Memberitakan Firman Tuhan Dengan Cara Berdebat Bertanya Jawab Terlepas Dari Kalian Suka Dan Tidak Suka Itu Sudah Saya Buat Jadi Pilihan Saya Saya Adalah Manusia Bebas Memiliki Hak Azazi Kalau Kalian Mau Mengapa Penggelajah Kepala Ini Baru Bisa Berhenti Itu Sudah Saya Tetapkan Dari Dulu Itulah Sebab Saya Tidak Takut Apapun Kalian Kira Ada Gaji Pendebat Tidak Ada Masih Enak Jadi Pendeta Pendeta Jemaatnya Itu Masih Bisa Awak Makan Dari Dari Pengembalaan Minum Susu Daripada Yang Digembalakan Kalau Pendebat Apa Dari Mana Dia Mau Dapat Uang Uang Makan Tak Ada Berharap Dari Jemaat Jemaat Mana Milikmu Tak Ada Untunglah Youtube Ini Menyediakan Fasilitas Kita Dapat Gaji Tetapi Itu Sekarang Saya Lihat Di Persulit Dua Hari Sekarang Saya Baru Dolarnya Kuning Jadi Hijau Kecuali Di bawah 30 Menit Cepat Tetap Hijau Saya Tahu Apa Maksudnya Youtube Dan Apakah Memang Setiap Akun Saya Bicara Itu Langsung Direport Orang Bisa Jadi Tuju Apa Biar Aku Stres Biar Aku Tertekan Karena Kalau Aku Bicara Bicara Gini Ternyata Tidak Ada Penghasilan Itu Menjadi Sebuah Aib Di Dalam Dunia Kehidupan Kita Nyata Pun Orang Kamu Bicara Firman Tuhan Perut Mu Aja Kosong Kan Demikian Jadi Saya Sudah Merasakan Itu Semua Ya Puji Tuhan Kemarin Kemarin Ini Saya Berpenghasilan Dari Youtube Dan Ada Donasi Tapi Semenjak Saya Sakit Kemarin Jadi Mungkin Bulan Ini Penghasilan Saya Alakadarnya Bulan Depan UMR Karena Sudah Saya Lihat Grafiknya Saya Tidak Bisa Dulu Bisa Satu Hari Lima Kali Live Atau Lima Video Sekarang Satu Hari Satu Maklum Ya Dan Kalau Saya Paksakan Perut Saya Ini Masih Belum Stabil Masih Mau Dia Tiba Kambu Kambu Lidah Ini Pahit Dan Asam Ya Jadi Memang Betul Untuk Mencari Kader Itu Sulit Sekali Sekalipun Dia Cerdas Tapi Mental Tak Ada Sama Saja Maaf Ya Saya Minum Dulu William Channel Dia bilang Gini Kain dan Habel Istrinya Dari Mana Si Habel Kan Sudah Mati Dibunuh Si Kain Istri Kain Dari Mana Dari Keturunan Si Adam Dia Tidak Menikah Langsung Ujuk Menikah Gitu Tidak Meskipun Di dalam Kitab Suciannya Ada Kejadian Satu Dua Tiga Empat Langsung Lima Sudah Menikah Bukan Berarti Langsung Besoknya Dia Menikah Tidak Gitu Ya Itu Adalah Adam Dan Hawa Cara Menghitungnya Umurnya 90 930 Tahun Dia Lahir Kan Bukan Langsung Baby Tapi Sudah Dekah Kan Artinya Dia Langsung Bisa Berproduksi Katakanlah Satu Tahun Satu Anak Ya Maka Dia Sudah Bisa Menghasilkan 800 Anak Kita Anggap Lagi 130 Tahun Selang Selang Dan Anak Anak Sudah Kawin Sudah Bisa Menghasilkan Seribu Anak Sudah Satu RT RT Jadi Itulah Yang Paling Bisa Saya Jelaskan Adam Dan Hawa Di Surga Apa Bagaimana Adam Dan Hawa Tiba Di Bumi Naik PMH Naik Makmur Naik Almera Bukan Bagaimana Tiba Di Bumi Karena Dia Sudah Memakan Buah Pengetahuan Itu Maka Dia Dihukum Tuhan Dan Dikeluarkan Dari Taman Eden Oke Pendeta Pelangak Pelongok Siapa Yang Maksudnya Ini Oke Kita Lanjut Lagi Ke Ben Simamor Halo Ben Simamor Silahkan Selamat Bang Apa Itu Tadi Itu Yang Nanya Veritas Itu Itu Dia Nanya Sejarah Sejarah Sebenarnya Ben Kemarin Sudah Bilang Jangan Nanya Sejarah Sama Bang Sang Debatan Ini Liga Yang Berbeda Harusnya Emang Kayaknya Tiap Harus Dibikin Disclaimer Bang Saya Disini Hanya Bahas Tentang Alkitab Kalau Pertanyaan Sejarah Sejarah Silahkan Lihat Banyak Video Banyak Video Ada Video Dari Bambang Nur Sena Ada Video Dari Daniel Janto Belajar Aja Disitu Itu Seperti Mencobai Aja Itu Bang Mereka Kan Kira Si Sang Debatan Terjebak Nggak Kan Ya Tidak Kayaknya Usaha Untuk Itu Bukunya Itu Gimana Sekarang Sudah Perutku Belum Bagus Jadi Belum Konsentrasi Konsentrasi Sedikit Dia Mulai Berula Jadi Aku Diskusi Ini Mau Dia Muncul Muncul Ini Tapi Aku Kaya Orang Bodoh Duduk Gini Nonton TV Angka Nggak Sakit Ya Aneh Kan Maksud Kalau ada Yang mau Nanya Nanya Kan Terbaca Buku Kukul Kan Gitu Baru Dia Nanya Kan Dua Kalau Buku Cibadah Orang Kan Selalu Mencoba Coba Terus Gitu Gitu Jadi Emang Itulah Satu Serat Kendala Bang Ya Saya Cuma Nanya Haji Satu Yang Kemarin Itu Kan Bang Rudy Jawab Bahwa Tuhan Sudah Menembus Dosa Yang Dobas Itu Ya Suku Suku Israel Itu Ya Ya Jadi Mereka Otomat Masuk Surga Ya Ya Yang 244 4000 Itu Cuma Kan Kemarin Kalau Nggak Salah Di Hari Kemarin Itu Di Kitab Lukas Berapa Itu Bang Rudy Kan Berang Juga Ada 12 12 Rasul Itu Kan Menghakimi Apa 12 Suku Israel Itu Itu Gimana Itu Ya Memang Memang Yang Menghakimi Itu Nanti Ada 24 Ya Kan 12 Itu Adalah Muri Yesus Rasul Rasul Dan 12 Lagi Adalah Tua Tua Tetuanya Orang Jahudi Itulah Namanya Yang disebutkan Itu Tadi Tetua Itu Dari Golongan Apa Golongan Dan Karena Mereka Adalah Hakim Kalau Kalau Jahudi Ini Kalau Dia Sudah Tetapkan Hakim Tidak Bisa Diganti Sama Dengan Lewi Sampai Kiamat Nanti Lewi Yang Berhak Menerima Perpuluhan Dan Memakan Perpuluhan Masalahnya Berarti Suku-suku Yang lain Itu Ikut Dihakimi Mereka Juga Ya Betul Kan Orang Itu Menghakimi Kedua Belas Suku Israel Katanya Minus Dan Sebenarnya Sebelas Suku Karena Dan Itu Jadi 24 Tua-tua Ini Kan Dibilang Di Wahyu Itu Aku Melihat Katanya Kan Ada 25 Tahta Yang Diisi Oleh 24 Tua-tua Dan Satu Tahta Anak Domba Allah Jadi Tahta Gunanya Apa Kerjanya Menghakimi 12 Suku Israel Kan Itu Dibilang Yesus Oke Ya oke Terima kasih Jawabannya Yang Dicari Pesan Itu Aja Kalau bisa Buku Diciptakan Kita Baca Baca Nanti Yang Bates Kalau Ada Yang Nanya Sejarah Hei Baca Buku Saya Kita Masalahnya Kan Seperti Benar Benar Itu Liganya Sang Dibat Jangan Disamain Dengan Liganya Pedeta Apa Itu Kalau Bajar Teologi Ini Handbook Cuma Satu Bang Sang Dibat Tersen Gak Mau Baca Sejarah Apa Itu Urusan Mereka Teologi Disuruh Kuliah 6 Tahun Biar Belajar Sejarah Juga Iya Makanya Jangan Disamakan Desehat Debat Seorang Orang Itu Kalau Belum Ada Acuannya Belum Ada Referensinya Mereka Selalu Mencobain Nanyain Yang Bikin Bikin Bukan Yang Nggak Nerti Mereka Saya Mereka Selan Lantun Cuma Dicoba Untung Sender Batas Tetap Konsisten Ya Gitu Sambal Ya Sambal Sambal Ya Oke Terima Makasih Sabar Ya Kau Kau Bukunya Itu Pasti Akan Saya Selesaikan Saya Sudah Mau Mengetik Ini Sudah Berpikir Kan Harus Berpikir Kawan Kalau Nggak Berpikir Nggak Bisa Buku Itu Bagus Jadi Sudah Mulai Berpikir Mulailah Peruk Ini Tak Bersahabat Makanya Aku Bilang Kalau Aku Duduk Kayak Orang Bodoh Kayak Orang Begok Gini Nggak Sakit Dia Kawan Nggak Ada Aku Pikiri Tapi Begitu Aku Berpikir Jangankan Itu Aku Berpikir Anakku Peruk Langsung Sakit Nggak Ngerti Kenapa Mungkin Memang Harus Kuh Hentikan Dulu Berpikir Makanya Saya Kalau Ngoceh Ngoceh Gini Nggak Berpikir Jadi Hari Jumat Nanti Aku Diajakin Debat Sama Intranum Moshe Dan Hari Senin Tanggal 16 Ini Hebatnya Geram Malap Ini Masih Banyak Orang Christian Yang Mau Termakan Si Nato Nato Namanya Siapa Itu ya Teopilus Nato Nah Itu Juga Di Mau Dilaganya Mengenai Tritunggal Dengan Aku Aku Terima Saja Aku Bukan Bodoh Sebenarnya Mau Dilaga Tetapi Harus Kenapa Orang Ini Kalau Nggak Dilayani Dibilangnya Orang Tritunggal Takut Begini Begono Kayak Si Wartawan Injil Si Si Siapa Nama Itu Lupa Aku Yang Itulah Donald Donald Trump Donald 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 France Donald Dan France Donald Itu Zaman Facebook Dulu Sering Saya Bawa Blur Saya Buat Dia Makanya Dia Kalau Mendengar Nama Sang Debater Takut Dia Sebenarnya Diskus Saya Ajak Lagi Dia Nggak Mau Nggak Tau Lari Ntar Kemana Sekarang Dia Karena Saya Tau Mematahkan Dalil Dalil Mereka Oke Kawan-kawan Sekarang Kita Masuk Lagi Siapa Eh Yang tadi Itu Apakah Pernah Bumi Berhenti Pernah Itu Di Jaman Joshua Berhenti Dibuatnya Matahari Semuanya Berbenti Itu Jaman Peperangan Di Dalam Bebel Adet Dan Apa Yang Terjadi Karena Itu Dengan Kuasa Tuhan Yang Tidak Terjadi Apa Akhirnya Debat Dengan Islam Berlangsung Di Zoom Islam Zulfikar Mana Lagi Itu Biar Kita Tonton Zulfikar Sorry Bang Rudi Kapan Zewpa Ganti Nama Jadi Allah Sumanata Tolong Jelaskan Bang Zewpa Nggak Pernah Ganti Nama Hanya Saja Ini Terjemahan Kalau Kalian Katakan Kapan Karena Faktanya Al-Quran Mengatakan Di Kisah Para Sur 2 Ayat Ketika Para Rasul Itu Bicara Firman Tuhan Ada Orang Arab Disitu Dan Orang Arab Mengatakan Wah Mereka Bicara Mengenai Kerajaan Tuhan Dalam Bahasa Kita Ya Itulah Yang Bisa Saya Berikan Mengenai Hal Itu Ya Oke Lanjut Dulu Kita Mencari Kebenaran Silahkan Halo Sehat Sehat Puji Tuhan Lanjut Oke Tadi Saya Tonton Itu Si Mbak Uti Ada Dia Jukibli Apa Siapa Ya Jukibli Kenapa Muslim Ini Selalu Membantar Dengan Ayat Ayat Yang Ada Juga Di Dalam Alkitab Bagaimana Itu Cara Kita Untuk Menyangkal Itu Bahwa Gini 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 Menerangkannya Bagi Mereka Sudah Sudah Itu Oke Terima Kasih Jadi Kalau Berhadapan Dengan Umat Muslim Dalam Berdiskusi Harus Dipahami Dulu Bahwa Mereka Akan Lebih Banyak Menggunakan Bible Daripada Al-Quran Bahkan Kita Sampai Berbusa Mulut Kita Minta Ayat Daliar Al-Quran Itu Tidak Pernah Ada Karena Begitu Mereka Suguhkan Ayat Itu Bisa Dibedah Itu Yang Ditakutkan Mereka Membeda Ayat Ayat Di Dalam Al-Quran Itulah Sebabnya Setiap Saya Berdebat Saya Minta Mana Ayat Tidak Bisa Ditunjukkan Mereka Langsung Berbalik Menuju Bible Yang Di Bible Itulah Yang Dia Anggap Juga Firman Tuhan Mereka Mereka Kadang Tidak Sportif Dia Selalu Mengatakan Bible Sudah Diubah Sudah Ini Tapi Dari Situ Dia Mereka Ngambil Mengais Untuk Pembenaran Jadi Mereka Tidak Pernah Mencari Kebenaran Tapi Pembenaran Terus Ya Dan Itu Sangat Sulit Untuk Kita Hilangkan Karena Begitulah Mereka Tetapi Kalau Kita Tidak Menjawab Itu Berbahaya Juga Mereka Akan Buat Itu Di Semua Lini Seolah Memang Itulah Punya Mereka Di Sini Kawan Jadi Kalau Ada Orang Bilang Untuk Apa Agama Di Perdebatkan Untuk Apa Begini Untuk Apa Ini Untuk Apa Ini Semua Ya Jadi Batulah Kau Bilang Biar Tidak Perlu Kau Pikirkan Tahap Apa Kayak Saya Saya Memang Tidak Perduli Itu Sebenarnya Kawan Tetapi Kalau Saya Biarkan Terus Menerus Menerus Profesor Pun Di Kristen Bisa Jadi Goblok Aduh Nanti Dikenak Gara-gara Pengaruh Ini Ya Bisa Jadi Halode Halode Itu Keledah Halode Dan Mereka Akan Merelakan Diri Menjadi Halode Demi Apa Kalau Kau Dijanjikan Di Sorga Mas Berlian Kau Akan Berpikir Keras Untuk Apaku Mas Berlian Di Sorga Kupake Itu Sampai Panjong Gini Rantai Sampai Jatuh Apa Apa Kenikmatannya Tak Ada Kan Mas Berlian Tidak Ada Kenikmatannya Kau Pakai Pun Di Mata Sampai Ganti Mas Berlian Sebesar Ini Tak Ada Guna Tambah Jelek Malah Tapi Kalau Kau Kujanjikan Sebuah Kenikmatan Seks Sedangkan Di Bumi Orang Bunuh-bunuhan Demi Mendapatkan Kepuasan Seks Membeli Pun Dilakukan Orang Berselingkuh Dengan Istri Orang Pun Dilakukan Sekarang Kau Saya Kasih Seks Dimana Kau Dikasih Gratis Bebas Pilih Digambarkanlah Bahwa Orang Yang Mau Kau Mainkan Sek Itu Orang Cantik Luar Biasa Maka Kau Lebih Memilih Jadi Kerbau Daripada Tetap Hidup Menjadi Profesor Ketika Kau Hidup Jadi Profesor Kau Hanya Dapat Apa Pengetahuan Tapi Kau Ketika Hidup Jadi Kerbau Kau Akan Dapat Yang Nikmat Senikmat Nikmatnya Kalau Emas Kalau Pasang Misalnya Emas Ini Semua Apalagi Tidak Ada Nikmat Hanya Bikin Berat Kepala Baju Kumas Hanya Buat Berat Berat Di Baju Aja Berat Kita Alung Alung Gigimu Semua Emas Berat Digimu Memang Iblis Itu Sudah Pandai Apa Yang Mau Dikasih Itu Pandai Kalau Dia Kasih Kau Kue Di Sorga Kan Sudah Tidak Ada Lapar Lagi Kelaparan Jadi Apa Yang Cocok Dikasih Uang Untuk Apakah Uang Seks Itulah Kawan Hewan Katakanlah Kondit 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 Atau Babi Kau Masukkan Sebuah Kandang Masukkan Betinanya 20 Jantannya Satu Senang Itu Itu Aja Kerjanya Sampai Mati Dia Mau Di Dalam Itu Tetapi Orang Cerdas Dia Tidak Akan Mau Dia Akan Berpikir Apa Bedanya Saya Di Bumi Dengan Di Sorga Kedemikian Kalau Orang Kristen Itulah Sebabnya Tidak Ada Dikasih Itu Kegiatan Main Sek Lagi Di Sorga Karena Yesud Ngatakan Tidak Kehidupan Seperti Malekat Dia Tidak Kawin Mengawin Lagi Andai Kata Dia Kawin Mengawin Pasti Ada Perkelahian Ada Keributan Dalam Sorga Kok Bisa Masalah Sek Itu Masalah Kepuasan Tidak Mungkin Si Angelina Jolie Maaf Ini Kita Apakan Dengan Si Boneng Dalam Satu Ruangan Tidak Mau Dia Wah Kau Kiranya Aku Apa Katanya Dia Punah Memilih Napsunya Kepada Yang Ganteng Kayak Tom Cruz Ya Kan Cakaplah Kalau Enggak Ganteng Berpikir Dia Melihat Saya Mungkin Dia Tidak Selera Ya Dia Harus Ganteng Ganteng Fakta Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Lagi Zak Malakaya Malakaya Zak Malakaya Silahkan Halo Halo Zak Halo Ya Silahkan Selamat malam Yuk Mau tanya Tanya Biar Saya Jawab Yang Kasih Nama Adam Itu Si Apa Bang Oh Gitu Ya Nah Yang Membar Sebenarnya Namanya Bukan Si Adam Tetapi Manusia Tuhan Mengatakan Dia Manusia Ya Manusia Halo Ya Nah Itulah yang Terjadi Sebenarnya Manusianya Itu Dinamakan Cuman Ya Nama Si Hawa pun Tidak ada Sebenarnya Perempuan Itu Dikasih Si Adam Kita Baca Di Kejadian Dua Tadi Karena Kita Baca Bahwa Karena Dia Diambil Dari Tulang Rusukku Maka Dia Kuberi Nama Perempuan Ini 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 kan Lalu Berkatalah Manusia Itu Inilah Dia Tulang Dari Tulangku Dan Daging Dagingku Ia akan Dinamai Perempuan Sebab Diambil Dari Laki-laki Jadi Si Adam Itu Laki-laki Si Hawa Itu Perempuan Gitu Ya Maka Manusia Identik Dengan Men Katanya Itulah Identik Dengan Si Adam Halo Halo Tapi Jesus Pernah Bilang Bahwa Dia Adalah Alpha Apa Mungkin Yang pertama Itu Alpha Kenapa Orang pertama Itu Alpha Orang pertama Itu Alpha Oh Begini Kalau Yesus Dia Alpha Dan Omega Karena Yesus Tidak Diciptakan Tetapi Dia Menciptakan Kalau Manusia Itu Bersumber Bersumber Dari Debut Tanah Dia Diciptakan Artinya Dia Bukan Yang Pertama Atau Bukan Yang Alpha Halo Ada Lagi Ya Terima kasih Kita lanjut Lagi Ke Jorah Eh mana Ke Jorah Malik Klik Dah Hilang Pula Si Emen Juga Dah Hilang Okey Ini Siapa Lagi Dia Bilang Begini Murid Yesus Pada Kapok Menyembah Yesus Karena Tuhannya Malah Minta Ikan Goreng Pada Mahluknya Halo De Atau Keledai Memang Tidak Mengerti Konsep Ketuanan Yesus Semuanya Dibantainya Wah Seolah-olah Sampai Sekarang Yesus Itu Masih Di Bumi Maka Dia Tidak Berbicara Lagi Yesus Di Sorga Selalu Bilang Tuhannya Orang Kristen Mati Yang Mana Yang Mati Orang Tuhan Sekarang Sudah Di Sorga Tapi Kita Maklum Karena Orang Bodoh Sampai Keturunan Keberapapun Mereka Akan Tetap Seperti Halodi Dan Itu Sudah Dibuatkan Sekarang Tahun Berapa 2020 Tetap Masih Kelakuan Mereka Seperti Keledai Apakah Bisa Dihilangkan Tidak Bisa Sampai Kapanpun Itu Tidak Bisa Dihilangkan Karena Yang Berfirman Itu Adalah Tuhan Yang Sesungguhnya Tuhan Bukan Tuhan Ecek Ecek Ya kan Banyak Kebodohan Kebodohan Yang Mereka Tidak Bisa Sangkal Sendiri Tetapi Mereka Nyaman Hidup Di Dalam Kebodohan Itu Seperti Keledai Dia Nyaman Hidup Di Dalam Ketololannya Keledai Itu Ya Kita Bisa Apa Ya Kau Kau Ya Begitulah Kalau Kira-kira Untuk Menjelaskan Anak Mereka Gabriel Silahkan Gabriel Malam Bang Ya Halo Bang Halo Pelan-pelan Dari Taksi Ini Enggak Buruh Enggak Usah Buruh Buruh Ya Bang Aduh Tadi Nonton Youtube Ini Udah Ada Lagi Murta Ini Salah Paham Salah Nonton Saya Pikir-pikir Itu Kidung Jemaat Itu Ya Kidung Jemaat Kan Puisi Ya Jadi Gimana Ya Selalu Salah artikan Terus Itu Kidung Apa Kidung Agung Ayat Empat Pas Empat Ayat Ayat Lima Ya Mengenai Budada Ya Benar Bang Sudah Mulai Sudah Mulai Kisru Dibilang Katanya Jorok-jorok Mungkin Mungkin Apa Bisa Jelaskan Buat Teman-teman Jangan Sampai Salah Paham Itu Kan Puisi Bang Gimana Puisi Dari Manusia Orang Lagi Senang-senang Oke Lagi Bersapa Ya Itu Aja Bang Saya Pamit Berarti Kawan-kawan Kidung Agung Sirasirin Kalau Katanya Sinandar Mereka Suka Mengolok-olok Kidung Agung Kitab Suci Porno Kayak Kitab Porno Begini Begono Begini Begono Tetapi Dengan Kitab Yang Sama Juga Mereka Ingin Menjelaskan Nabi Mereka Menikah Katanya Kan Entah Dasarnya Apa Gara-gara Ada Minyak Urapan Minyak Tercura Ya Sesudah Itu Yang Parahnya Diambil Nubuatan Tentang Nabi Mereka Ini Mengenai Nabi Kami Ini Kedatangannya Jadi Dari Kitab Porno Lahir Nabi Mereka Dinubuatkan Kan Aneh Masa Dari Kitab Porno Dibuatkan Seekor Dinubuatkan Seorang Nabi Kan Sungguh Aneh Dan Sungguh Bodohnya Itu Entah Dimana Saya Tidak Tau Dan Mereka Bangga Jadi Bodoh Yang Penting Bibel Itu Bisa Mereka Obok Obok Ya Kan Sekarang Kalau Kalian Dikatakan Buah Dada Lantas Kalian Mengatakan Itu Porno Dasarnya 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 Itu Apa Justru Itu Menjelaskan Bahwa Kitab Suci Itu Betul Betul Menggunakan Bahasa Dasar Atau Bahasa Mula Mula Kalau Sudah Diperhalus Ya Kan Artinya Sudah Mengalami Yang Namanya Perubahan Kalau Memang Zaman Dulu Itu Dibilang Payudara Selesai Ya Kan Kalau Sudah Berubah Menjadi Lebih Apa Payudara Atau Susu Menyusui Katanya Langsung Jadi Porno Kan Indah Kan Nah Jadi Kawan-kawan Kita Hidup Berdampingan Dengan Keledai Dapatkah Kamu Merasakan Bagaimana Seorang Manusia Hidup Berdampingan Dengan Keledai Yang Kamu Pikirkan Adalah Keledai Ini Selalu Menghayal Menjadi Kuda Tapi Tidak Bisa Bisa Jadi Kuda Ya Keledai Selalu Menghayal Itu Kecil Dia Kan Jalannya Klik 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 Ya Kan Larinya Pun Pelan Tapi Dia Menghayal Menjadi Kuda Keledai Yang Menghayal Menjadi Kuda Itulah Keledai Liar Menghayal Dia Menjadi Kuda Liar Dia Dia Kira Makin Kencang Dia Lari Bisa Di Pacunya Kuda Langkah Dia Sepuluh Langkah Kuda Satu Kan Demikian Jadi Kawan-kawan Hidup Berdampingan Dengan Keledai Itu Tidak Enak Tapi Mau Tidak Mau Harus Kita Jalani Karena Mereka Sudah Hadir Sudah Ada Kita Enggak Bisa Menghapus Kitab Suci Kejadian 16 Ayat 12 Enggak Bisa Ya Sudahlah Nikmati Hidup Berdampingan Dengan Keledai Hidup Kita Di Dalam Satu Kandang Yang Bernama Bumi Ya Apa Mau Kita Bilang Nah Sekarang Ini ada Pohon Kehidupan Bertanya Bang The Butters Kapan Bukunya Terbit Emang Matahari Tidak Ya Maksudnya Begini Kawan Aku Usahakan Buku Itu Memang Aku Bilang Sama Tuhan Harus Kujadikan Dan Aku Sudah Minta Kepada Tuhan Ijinkan Aku Menyelesaikan Buku Tersebut Jadi Sabar Perut Saya Kalau Sudah Mulai Sembuh Saya Akan Mulai Menulis Dan Seperti Yang Pernah Saya Katakan Semoga Ada Sponsor Sehingga Saya Tidak Harus Tampil Di Youtube Ini Terus Untuk Mengisi Perut Saya Tetapi Kalau Ada Sponsor Saya Tinggal Tenang Menulis Dalam Target Dua Bulan Selesai Dengan Baik Dua Buku Ya Loh kok Banyak Banyak Sekali Si Sang Debater Satu Aja Dulu Enggak Karena Bukut Terus Berbarengan Satu Mengenai Firman Tuhan Itu Murni Satu Lagi Mengenai Debat Debat Saya Mulai Dari Dulu Ya Kan Saya Kumpulkan Itu Debat Debat Saya Ya Nah Begitu Maksudnya Kawan-kawan Kalau Gerah Mualaf Dia Mau Membangun 6 Hektar Tentang Pesantren Mualaf Dengan Dana Ditaksir 14 Miliar Saya Enggak Sampai Segitu Saya Hanya Ingin Mengarang Buku Itu Dan Jadi Kalau Kalian Tidak Menginginkan Misalnya Buku Itu Diterbitkan Berupa Buku Yang Beratnya Di Saya Karena Kalau Saya Buat Hanya Berupa Digital Itu Lama-lama Hilang Tidak Tahu Siapa Yang Nulis Penghargaan Untuk Seseorang Itu Penting Kawan Tidak Harus Berupa Mas Permata Penghargaan Itu Nama Saya Pun Disebutkan Orang Sudah Lumayan Maka Saya Memang Harus Ngotot Harus Jadi Buku Biar Ada Kenangan Juga Kepada Orang Lain Saya Bagikan Itulah Yang Menjadi Cita-cita Saya Tidak Harus Sampai Tanah 6 Hektar Membangun Apa Saya Dan Orang Kristen Tidak Kalau Mereka Kita Sepakat Ya Geng Katanya Kita Dirikan Misalnya Muhalaf Center Didirikan Itu Sama-sama Kalau Kita Misalnya Orang Kristen Kita Dirikan Murtadin Center Kelahi Kau Setuju Aku Tidak Ada Bahasa Roh Dalam Diri Kau Datang Luga Tamburan Gak Kaya Kaya Orang KHKB Kelahi Kau Tetapi Kalau Saya Membuat Buku Kalian Silahkan Berkelahi Tetapi Berkelahnya Apa Ya Kalian Terbuat Di Youtube Jawabannya Nanti Atau Pas Saya Live Datang Aja Kita Diskusi Duga Ini Banyak Sebenarnya Persoalan Dunia Ini Dan Saya Sudah Banyak Jawab Mereka Berdiskusi Melalui WA Saya Jawab Tetapi Memang Ada Yang Saya Benci Sampai Sekarang Ini Saya Dikirimi Video 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 Untuk Apa Saya Banyak Video Seolah Tonton Ini Bang Disini Dijelaskan Ada Yang Diadap Ini Mati Kena Racun Ada Yang Begini Itu Apa Aku Tonton Itu Kawan Sudah Tahu Aku Tidak Pernah Mau Bicara Sesuatu Yang Tidak Berasal Dari Kitab Suci Kan Itu Sudah Kutekankan Makanya Saya Menghindari Obrolan Obrolan Yang Sifatnya Ayo Kita Buktikan Yuk Kita Harus Ke Israel Kayak Kayak Gitu Saya Tidak Mau Itu Kawan Ini Lagi Ramos Pasar Ibu Bang Rudy Kalau Ada Gerja Yang Menikahkan Orang Yang Cerai Hidup Kira-kira Itu Salah Tidak Menurut Ajaran Tuhan Sekarang Saya Mau Bertanya Kepada Kelia Apa Arti Bercerai Itu Dulu Pahami Konsepnya Setelah Kalian Pahami Konsep Bercerai Itu Apa Baru Kalian Bawakan Mengenai Menikahkan Apa Itu Menikah Apa Itu Bercerai Itu Dulu Dudukkan Persoalannya Baru Kita Bisa Menjawab Hal Ini Kalian Kadang Tidak Mengerti Apa Itu Arti Bercerai Tidak Mengerti Apa Itu Arti Pernikahan Sehingga Ketika Orang Pendeta Itu Mengatakan Tidak Mau Menikahkan Orang Yang Sudah Menikah Lagi Coba Buka Kira-kira Alkitab Itu Si Hagar Ketika Menikah Dengan Si Abraham Itu Atas Permintaan Si Sarah Siapa Yang Menikahkan Kan Demikian Oke Kita Masuk Kepada Jaman Yesus Mengapa Rasul Paulus Mengatakan Daripada Tubuhmu Hangus Dermakar Napsu Lebih Baik Menikah Itu Dia Katakan Kepada Siapa Janda Janda Berarti Padalannya Adalah Duda Duda Sekarang Tinggal Kalian Pilih Kalian Biarkan Orang Hidup Di Dalam Dosa Sampai Seumur Hidup Hanya Karena Kalian Tidak Mau Menikahkan Dia Atau Kalian Nikahkan Dia Sehingga Tidak Hidup Dalam Perzinahan Seumur Hidupnya Pilih Mana Sama-sama Berat Tetapi Lebih Baik Kita Memutus Rantai Dosa Daripada Membiarkan Dosa Itu Terus Menerus Lah Yesus Itu Datang Ke Dunia Gunanya Untuk Apa Mencari Orang Berdosa Dan Memberi Solusi Terhadap Dosa Sehingga Seorang Pembunuh Seorang Penzinah Tidak Kalau sudah mati Dia tidak punya Jalan Atau Solusi Terhadap Dosanya Maka Dibilang Yesus Ada Namanya Pertobatan Pergilah Jangan Berbuat Dosa Lagi Andai Kata Pikiran Kalian Diterapkan Oleh Yesus Apa Yang Terjadi Kau Sudah Berdosa Anda Mau Aku Terima Kau Jadi Jemaat Kau Kata Yesus Mengapa Kelihat Kan Demikian Sekarang Tolonglah Kalian Pikirkan Hal Hal Seperti Itu Kadang Saya Dengar Pendeta Tidak Mau Menikahkan Orang Dua Kali Katanya Kenapa Dia kan Sudah Bercerai Kata Yang Satu Ya Kalian Lihat Deponisi Bercerai Itu Apa Deponisi Menikah Itu Apa Tapi Memang Betul Pendeta Tidak Mau Menikahkan Orang Poligami Gitu Ya Mungkin Itu Kalimat Yang Cocoknya Bedakan Dengan Yang Menikah Kembali Aku Aku Males Ini Menyinggung Nyinggung Orang Yang Lari Dan Kembali Sudah Datang Dia Kata Kata Orang Biar Aja Gak Gak Ada Lagi Yang Mau Kita Bahas Ini Semua Sudah Pertanyaan Pertanyaan Sudah Kita Lihat Sekarang Kalau Kalian Mau Makin Banyak Bertanya Aku Makin Banyak Bisa Memberi Masukan Ini apa ni Ini Tapi namanya dia tidak enak Sekali ni orang ini Cobalah buat nama akun kalian Yang enak gitu loh Masa aku harus panggil ni namanya siapa ni Nama Tuhan ni Tidak enak kawannya Okey kawan-kawannya Waktu kita pas satu jam Dan saya mampunya segini dulu ya Kita jumpa lagi esok hari Esok hari saya sudah Kepekan baru doakan kalian Besok saya dapat pendaftaran Habis itu dicek dua harilah saya Siapkan waktu untuk berobat ya Biar nilihat lu apa isi perut ini sekarang ya Ya terkadang saya dapat SMS SMS ini kadang WIT ya Membuat hati dakdikduk Coba periksa inimu siapa tahu ada ini Siapa tahu ada ini Kenapa harus Begitu-begitu SMSnya Kadang saya pikir orang ini tidak mengerti Justru orang ini Melemahkan semangat juang saya Kan demikian Ya Ya sudah lah Iman saya mengajarkan semua itu dari iblis Maka selalu saya undang Yesus datang Hadir di dalam diri saya ya Agar apa biar tidak terjadi kekosongan Dan iblis Bisa langsung masuk Dan iblis bisa melakukan hal apa saya terhadap saya Itu tidak akan saya izinkan ya Jadi kawan-kawan Doakan kalian biar cepat buku itu selesai Dan aku bisa memberikannya kepada kalian gratis Dan doakan kalian ada donatur Yang mau menopang Pencetakan buku itu Kalau Dua Dua biji itu Sekitar Lima puluh ribu Ya kan Karena saya kan buat apanya Ada kayak kotak Jadi masuk situ Itu bisa kalian jadikan sebagai hadiah atau apa ya Lima puluh ribu Kali lima ribu Udah dua puluh puluh juta ya Ya mudah-mudahan lah Ada entah berapa pun Nanti Dana saya cetakan dulu seberapa yang ada Dan saya bagikan kepada Bagi yang mau saja ya Dan kalian bisa berbanyaklah Daripada Apa namanya itu Banyak polemik ini Ini Kadang kita orang Kristen ini Kita tidak berbuat Tetapi protesnya banyak sekali Ya Tapi kita berbuat Protes ya Masih maklumlah Ini sudah tidak berbuat Protesnya banyak sekali ya Ada yang bilang Dijual saja pak Jangan gratis Malah saya sebenarnya menjual-jual ini Mengurusnya itu sulit Tapi kalau gratis Sudah kirimkan ajalah Misalnya kalian mau Dulu sudah pernah itu Sempat saya Waktu tahun 2011 itu kan Ada ibu dari Kalimantan Tinggal di Kalimantan Orang menado ya Pengusaha Beliau sudah mau Men sponsori Waktu dulu Tapi sekarang Tidak tahu ibu itu Dimana lah ya Sudah lama kami Tidak berhubungan Dampir 2 tahun Kalau tidak salah saya Jadi Yang diapakan ibu itu Disponsorinya Terus Untuk wilayah Dia Kalimantan Kirim ke dia Nanti dia yang Mendistribusikan Begitu Untuk wilayah lain Tidak siapa Gitu kan Dia yang Mendistribusikan Begitulah Tapi ya Sudahlah Itu Ide Atau cita-cita saya Tahun 2011 Dan akan saya Hidupkan kembali Begimikian juga Dulu cita-cita saya Membuat Sekolah untuk Anak-anak SD Mengenai firman Tuhan Coba kalian lewat Madrasah Saya kadang Terpukul Saya lewat Sebuah masjid Di dalam Masjid itu Ada ruangan-ruangannya Di sampingnya Saya Sengaja datang Lewat Rame anak-anak Kawan Saya lihat Ngapain Belajar ngaji Belajar mengaji Belajar baca Al-Quran Kawan Ayah Ibunya Bangga Kalau anaknya Pergi ke sana Belajar Kalau kita orang Kristen Mau kau buat Ruangan agamanya AC-nya Sepuluh satu ruangan Orang tuanya Lebih bangga Mengantar anaknya Les bahasa Inggris Daripada Belajar kitab suci Dan orang Jahudi kawan Sama seperti Saudara muslim Lebih bangga Anaknya Dimasukkan Belajar Al-Kitab Itulah sebabnya Jahudi itu Maju sekali Ya Nomor dua Baru Kristen Kalau Kristen Kalau Kristen Memang orang itu Untungnya Kawan Sudah ditulis Di dalam firman Tuhan itu Mengenai keledai ini Andai kata itu Tidak ditulis Kristen ini Kawan Jadi bulan-bulanan Kledai Iya Untung Yesus Sudah menggariskan Pilih kau Ke pintu gerbang Ada nanti Keledai ditambat Bawakan Kepadaku Kata Yesus Aku Menungganginya Itulah Sebabnya Sampai sekarang Anak buah Yesus Atau pengikut Yesus Menunggangi Keledai Bukan Dibuat Kuda Karena Orang Kristen Tidak bisa Menunggangi Jahudi Itulah kuda Jahudi Ya kan Gambarannya Seperti itu Kuda kuat Tidak bisa Orang Kristen Tidak sanggup Tetapi Menyaingi Bisa Maka Apa yang Ditunggangi Orang Kristen Itulah Keledai Yesus Menggambarkan Dengan baik Ya Ambil dulu Keledai itu Ambil Keledai itu Ditunggangi Itulah Sebabnya Sampai sekarang Orang Kristen Menunggangi Keledai Ya kan Dalam Tanda petik Ya Itulah yang Bisa saya Paparkan Kepada Kalian Doakan Saya Sehat Saya Dua tahun Kemarin Hidup Dalam Ketakutan Karena Saya Melawan Orang Dan Orang itu Melawan Saya Saya Sudah Sempat Dilaporkan Kepolda Undang Undang ITE Dan Sudah SPDP Kawan Puji Tuhan Tidak Ditemukan Bukti Yang Kuat Sehingga Saya Di SP3 Di Stop Kasus Saya Jadi Saya Besok Mau Berobat Sambil Berlibur Kalau Berobat Tok Artinya Saya Masuk Rumah Sakit Kan Itu Jangan Doakan Saya Masuk Rumah Sakit Kawan Biarlah Saya Berlibur Sambil Berobat Atau Berobat Sambil Berlibur Tak Cocok Berlibur Sambil Berobat Terima Kasih Kepada Seorang Ibu Yang Sudah Mau Berdonasi Kepada Saya Sehingga Saya Bisa Pergi Untuk Berobat Ini Jujur Kawan Kawan Dua Bulan Kedepan Saya Hanya Dapat Gaji UMR Daripada Youtube Bulan Depan Ini Sama Sekarang Ini Masih Sekarang Masih Bagus Bulan Depan UMR Mungkin Bahkan Dibawa UMR Karena Saya Sudah Dikuning Keningkan Sama Coklat Itulah Cara Iblis Menekan Saya Ditekan Biar Saya Menyerah Terhadap Keadaan Ini Tetapi Doakan Kalian Saya Tidak Menyerah Dan Doakan Kalian Saudara Saudara Seiman Yang Baik Baik Masih Banyak Ya Oke Kawan Kawan Saya Cukupkan Dulu Sekian Kita Jumpa Esok Malam Dan Hari Jumat Jangan Lupa Saya Berdebat Sama Indra Moshe Mengenai Menikah Sama Anak Kecil Dan Hari Senin Dengan Si Andre Natto Itulah Jadi Tanggal 13 Tanggal 16 Itu Jadwal Saya Debat Sekian Dan Terima Kasih Salam Sang Debaters Sama Sama Tong教 As Anak swing P感じ At Hollywood Terima kasih.